Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Barang 04 pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah kali ini kita akan mengurai surah Al-Baqarah ayat 137 tapi sebelum mulai silahkan subscribe channel kita Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran A'udhu B'Allah Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Fa'in Al-Baqarah 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 Fa'in Al-Baqarah 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 Ada madjaizmum fasil Karena damatobi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berlainan Madtobi'inya alif sebelumnya fathah pada kata ma Hamzahnya yang a pada kata a mangtum Maka cara memunyikannya mim dibaca panjang boleh 4 boleh 5 harokat Ma'a mad badal karena ada alif berbaris fathah berdiri Atau ini kalau diurai adalah hamzah baris fathah bertemu dengan alif Maka cara bacanya dipanjangkan dua harokat Ada ikhfa akrab karena ada nonsukun bertemu dengan huruf ta Cara bacanya nonsukun disamarkan ke huruf ta sambil dengung Jadi karena huruf ta secara makhraj masih dekat dengan huruf nun Maka kesamarannya lebih besar dibandingkan dengan dengungannya Jadi tidak terlalu ang Cara memunyikan ikhfa ini adalah saat memunyikan nun Maka posisi kita sudah siap-siap ke makhraj huruf di depannya Nah ini berarti siap-siap ke makhraj huruf ta Ujung lidah mau disentuhin ke pangkal gigi seri atas Ada ikhfa syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba Maka cara bacanya disamarkan dan berdengung Jadi disini kita tahan dulu bunyi amnya Amantum bihi Hi mansilah kosiroh Karena ada hak domir yang diapit oleh dua huruf hidup Yaitu ba dan fa Dan huruf setelahnya bukan hamzah Bukan a, bukan i, bukan u Maka cara bacanya hak domir dipanjangkan dua harokat Fakodih tadaw Nah kalau berhenti di tadaw Hukumnya tetap huruf lin Karena ada waw sukun sebelumnya ada fathah Jadi bacanya cukup dilunakan Tidak usah dipanjangkan Tadaw Jadi bukan tadaw Dipanjangin enggak Jadi ini tetap huruf lin bukan madlin Karena di depannya tidak ada huruf lain yang disukunkan Tetap huruf lin Tadaw Di atasnya ada tanda wakuf jais Yang artinya boleh berhenti Boleh juga melanjutkan bacaan Wa il Ada ikhfa akrab Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta Dibacanya nun sukun samar-samar ke huruf ta Sambil dengung Wa il Tawallau Ada huruf lin Karena ada waw sukun sebelumnya fathah Dibacanya cukup dilembutkan Tawallau fa inna Ada gunnah musyadadah Karena ada nun yang bertajdid Cara bacanya didengungkan Ditahan kurang lebih dua harokat Fa inna ma Ma Matobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah Dibaca panjang dua harokat Fa inna ma Hum Hum Ada idhar syafawi Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba Yaitu huruf fa Maka cara baca mim sukunnya jelas Bunyinya masih bunyi asal Bunyi am Fa inna hum fi Fi Matobi'i Karena ada yak sukun sebelumnya kasrah Dibaca panjang dua harokat Fi Siqaq Sebelum kokolah ya Ada mad arid li sukun Karena ada Matobi'i Boleh nam harokat Asal konsisten dalam sekali bacaan Nah di ujung baru ada kokolah kubro Karena ada huruf kokolah Yang sukunnya karena berhenti membaca Maka dibacanya dipantulkan Dengan pantulan yang lebih besar Lebih berkumandang Fi Siqaq Di atasnya ada tanda wakuf jaiz Yang artinya boleh berhenti Boleh juga melanjutkan bacaan Fa sayak fi Fi Matobi'i Karena ada yak sukun sebelumnya kasrah Dibaca panjang Fi'nya dua harokat Fa sayak fi Lam jalalah dibaca tafkhim Karena huruf sebelumnya berbaris di atas Jadi bacanya Loh tebal Kemudian alif lamnya Alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang menghadapi Huruf syamsiyah yaitu lam Alif lamnya tidak dibaca Atau kita idgumkan ya Kita masukkan dari mim langsung ke lam berikutnya Loh apabila berhenti Hukumnya mad arid li sukun Karena damat dobi'i Bertemu dengan huruf yang disukunkan Karena wakuf Maka dibaca panjang Boleh dua Boleh empat Boleh enam harokat Asal konsisten dalam sekali bacaan Di atasnya ada tanda wakuf jaiz Yang artinya boleh berhenti Boleh juga melanjutkan bacaan Wahuassa Ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam Yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin Alif lamnya tidak dibaca Jadi diidgumkan langsung Atau dimasukkan Wahuassa Mi Matobi'i Karena ada yak sukun Sebelumnya kasroh Dibaca panjang Dua harokat Sami'ul Ada alif lam Komari'ah Karena ada alif lam Menghadapi huruf komari'ah Yaitu ain Cara bacanya lam dibaca jelas Sami'ul alim Lim Mad arid li sukun Karena ada matobi'i Bertemu dengan huruf yang disukunkan Karena wakuf Matobi'inya adalah Hiya sukun sebelumnya kasroh Huruf yang disukunkannya mim Dibaca panjang Bisa dua Bisa empat Bisa enam Harokat A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fain amanu Bimislima Aamanu Bimislima Aamanu Aamanu Bihi Fakad ihtadawu Wain Tawalawu Fainna Ma Alhamdulillah 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 Tentu video ini masih jauh dari sempurna Oleh karena itu silahkan ditulis di kolom komentar video ini Apabila ada koreksi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah